Kita beralih ke informasi selanjutnya, Saudara. Hujan deras dengan intensitas tinggi mengguyur Kutai Barat selama beberapa hari terakhir hingga mengekibatkan banjir di beberapa wilayah. Satu di antaranya yakni di Kecamatan Muaralawa, tepatnya dekat Jumatan Kajuk yang menjadi akses utama perlintasan jalan tambang batu bara yang beroperasi di kawasan tersebut. Bahkan banjir setinggi 70 cm juga merendam jalan poros Trans-Kalimantan hingga mengekibatkan jalan penghubung antarprovinsi dan antar kawasan tersebut lumpuh total. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Keltim. Ada Zainul yang akan melaporkannya. Silakan rekan Zainul. Baik, rekan Firda. Di sini saya akan melaporkan mengenai banjir yang merendam jalan poros Trans-Kalimantan pada minggu kemarin. Itu setidaknya membuat arus lalu lintas terputus total. Jadi ratusan pengendara terpaksa harus beralih mencari alternatif lain agar dapat tetap melintas di jalur tersebut. Bahkan tetapi jalur tersebut juga sebenarnya adalah akses transportasi utama yang menghubungkan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan serta Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, kemudian para pengendara yang terpaksa putar balik lalu menunggu air banjir untuk turut. Nah, kemudian banjir yang sempat mencapai ketinggian sekitar 70 cm ini juga sempat ditinjau oleh Bupati Kutai Barat, SP Kapan. Di mana dalam tinjauan tersebut, Bupati Kutai Barat sendiri bersama rombongannya menyatakan bahwa lokasi tersebut memang seringkali terjadi banjir. Dan bisa dibilang setiap saat musim hujan turun, lokasi tersebut sangat berpotensi direndam banjir. Kemudian, setelah melakukan tinjauan di lokasi banjir Jalan Poros Trans Kalimantan, Bupati Kutai Barat, SP Kapan, juga menyebutkan bahwa salah satu pemicu utama terjadinya banjir yang kerap kali melanda wilayah tersebut adalah dikarenakan oleh aktivitas perusahaan ketambangan batu bara. Di mana setidaknya ada tiga, ada tiga tambang batu bara yang berkapasitas cukup besar beroperasi di wilayah tersebut dan juga melintas di jalan tersebut. Jadi, Bupati Kutai Barat sendiri memanggil tiga perusahaan itu sendiri untuk diminta keterangan serta kontribusi terhadap pembangunan infrastruktur jalan melalui CSR mereka selama ini. Jadi, selain tiga perusahaan itu sendiri, juga ada beberapa perusahaan lain diantaranya adalah PT Teguh Sinar Abadi atau TSA, kemudian PT Firman Ketahun Perkasa atau SKP, selanjutnya yang terakhir dari PT Rubaindo Coal Mining, di mana, atau TCM ya, di mana TCM ini sendiri adalah salah satu perusahaan tambang batu bara yang cukup besar dan memiliki cabang di mana-mana dan yang paling banyak beroperasi adalah di wilayah Kalimantan Timur. Rencananya juga Bupati Efek Japan akan melakukan pertemuan dengan pihak manajemen pertambangan, lalu juga akan melibatkan pihak DPRD. Jadi, di situ akan dilakukan pembahasan terkait langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Barat sendiri untuk mengantisipasi terulangnya kembali peristiwa atau bencana banjir yang kerap kali melanda wilayah tersebut. Demikian, Firda, untuk sementara kembali ke... Baik, terima kasih rekan jurnalis dari Tribun Kalti, Mata Selaporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!